Tanya jawab Jawab secara ilmiah Ya, ini merupakan salah satu diantara metode pendidikan yang baik dan benar Jadi takkan kita berbicara tentang bukti-bukti akan kebenaran apa ini Disampaikan oleh para nabi dan rasul terkait dengan hari kebangkitan, dibangkitkannya manusia Dan kita telah bahas dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13 ya Dan hakikatnya sampai ke-16 yang belum kita selesaikan Ini sebenarnya pembahasan kalau kita bahas dalam pembahasan tawhid Dalam pembahasan akidah, ini merupakan akidah atau tawhid rububiyah Ya, ini merupakan tawhid rububiyah Ya, ini keesaan Allah SWT dalam penciptaannya Maka takkala kita jelaskan kepada anak kita, anak didik kita Ya, kepada mereka tentang hal-hal ini Maka ini merupakan pendidikan yang benar Maka seharusnya memang harus kita jelaskan Takkala mereka bertanya tentang Allah SWT itu siapa Maka kita arahkan mereka untuk mengenal Allah SWT dari ayat-ayat kauniyah dan dari ayat-ayat syariah Jadi kita mengenal Allah dari dua hal ini Pertama dari ayat-ayat kauni Ayat-ayat kauni ini yang sedang kita bahas Artinya tanda-tanda kebesaran Allah dalam ciptaannya Allah menciptakan bumi, Allah hamparkan bumi Allah menciptakan gunung sebagai pasak Allah SWT menciptakan kita berpasang-pasangan Allah menciptakan tidur sebagai istirahat kita Allah menciptakan malam sebagai pakaian untuk kita Ini mengenal Allah dengan ayat-ayat kauni Atau tanda-tanda kebesaran Allah dari ciptaan yang Allah menciptakan Ini pendidikan untuk mengenalkan seseorang kepada Allah itu pertama dengan ini kata para ulama Kemudian yang kedua Mengenal Allah SWT dari ayat-ayat syariah Dari ayat-ayat syariah Dari hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran Semakin kita pelajari hukum-hukum Islam yang dibawa oleh Nabi SAW Semakin kenal kita tentang sang pencipta yang maha agung Yang maha mulia Yang maha perkasa Yang maha bijaksana Jadi dengan dua hal ini Kita perkenalkan generasi kita Anak kita bahkan kita juga mengenal Tuhan kita dengan ini Dari mana kita tahu Rabb kita al-hakim That yang maha bijaksana Kalau kita tidak mengenal hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariah Contoh misalnya dalam warisan misalnya Bagaimana syariah menetapkan warisan Dengan sedemikian rupa Karena dia that yang maha bijaksana Dia tahu meletakkan sesuatu Menetapkan sesuatu sesuai dengan porsinya Dari ayat-ayat syariah Dan tak kalah kita ingin mengetahui Allah kebesarannya Keagungannya Bahwa Allah itu maha qadir, maha kuasa Dari mana? Dari penciptaan-penciptaan yang telah kita jelaskan Coba perhatikan gunung bagaimana penciptaannya Perhatikan matahari bagaimana penciptaannya Perhatikan malam bagaimana keajaibannya Ini sebagai sarana untuk Mengajarkan kepada generasi kita, anak-anak kita tentang Allah SWT Dan ini juga sebenarnya kita butuhkan Bukan hanya anak-anak kita, kita juga butuhkan Kadang-kadang kita kurang tadabur Kita kurang mentadaburi Merenungkan ciptaan-ciptaan Allah SWT Sehingga seakan-akan kita kenal Allah Tapi hakikatnya kita tidak kenal dia Karena kalau saat ini kita kenal Allah dengan baik Pasti kita akan agungkan Allah seagung-agungnya Itu yang disinggung oleh Allah dalam surat Az-Zumar Allah berfirman Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya Kenapa? Karena mereka tidak kenal Allah Kenapa kita berani bermaksin? Kenapa dengan mudah kita bermaksin kepada Allah? Karena kita tidak kenal Allah dengan baik Kalau kita kenal Allah dengan baik Maka kita akan agungkan Allah Kita akan takuti Allah SWT dengan sebesar-besarnya Karena kita mengenalnya Jadi kalau ditanya apakah ini bisa dijadikan Sebagai sarana pendidikan untuk anak kita Ya memang ini adalah sarana terbaik Untuk mendidih anak-anak kita Dan memperkenalkan anak-anak kita kepada sang pencipta Allah SWT Ajarkan kepada mereka Bagaimana keagungan Allah dalam menciptakan bumi Dijadikan oleh Allah hamparan Tidak dijadikan oleh Allah terjal Coba bayangkan Ajak mereka berfikir Coba bayangkan kalau sana bumi ini Dijadikan bagikan tebing yang ada di Seperti tebing yang ada di gunung Apakah kita bisa hidup dengan tenang dan nyaman di atasnya Coba bayangkan dikasaan bumi ini Tidak Allah tundukkan ke kita Tidak Allah tundukkan ke kita Bumi ini makhluk Dan dia bisa bergerak Dan dia bisa berbicara Kepada Allah SWT Tapi Allah tundukkan dia untuk kita Coba bayangkan dikasaandainya Bumi ini jadikan oleh Allah Seperti seekor binatang Singa misalnya Yang kita injak dia Tentu dia akan menggigit Dia akan mencakar Dia akan melawan Tapi Allah jadikan bumi ini Dhalulan kata Allah Tunduk kepada manusia Sehingga kita bercocok tanam Kita berjalan Kita istirahat di atasnya Seperti Kasur yang dibentangkan Untuk seorang bayi Tadkala ia tidur nyenyak di atasnya Ya Sekali lagi Benar Ini merupakan sarana terbaik Untuk mengenalkan generasi kita Dan kita juga tentang Sang pencipta Karena ini adalah Tauhid rububiyah Salah satu di antara sarana Mengenal kita Salah satu di antara sarana Kita mengenal Allah Adalah dengan apa Tanda-tanda kebesaran Allah Dalam ciptaannya Dan yang kedua Tanda-tanda kebesaran Allah Dalam syariat Yang Allah tetapkan Wallahu ta'ala a'lam Naman Wallahu ta'ala Terima kasih kerana menonton